Selama bulan Ramadan, harga hasil tangkapan laut di kota Kuala Tungkal mengalami kenaikan. Kenaikan mencapai Rp 5.000 hingga Rp 7.000. Kini pedagang keluhkan sepinya pembeli. Harga hasil tangkapan laut di Kuala Tungkal terus mengalami kenaikan harga. Seperti ikan bawal naik dari harga Rp 100.000 menjadi Rp 105.000 per kilogram. Kemudian ikan senangin naik dari Rp 70.000 menjadi Rp 85.000 per kilogram. Ikan rot naik Rp 3.000 menjadi Rp 83.000. Kenaikan juga terjadi pada udang gogo dari harga Rp 120.000 menjadi Rp 123.000 per kilogram. Udang galah naik dari Rp 160.000 menjadi Rp 172.000 per kilogramnya. Selanjutnya harga kerang juga ikut mengalami kenaikan dari harga Rp 20.000 menjadi Rp 25.000 per kilogram. Kalau mungkin dari tahun yang dulu dengan sekarang ini harga ikan sekarang ini memang agak naik. Pendapatan nelayan juga orang ke laut pun juga berkurang. Maka dari itu kita kesian juga dengan nelayan kalau pendapatan ini sedikit. Dan juga pembelinya juga jauh merosot. Juga 35-40% merosot daripada yang sesudah. Akibat harga tangkapan laut, kebanyakan para pedagang terpaksa mengalihkan jualan ke ikan air tawar. Diprediksi ikan hasil tangkapan laut ini akan terus mengalami kenaikan harga hingga mendekati lebaran mendatang. Para pedagang mulai mengeluhkan berkurangnya jumlah pembeli ikan. Surya Kurniawan, Jack TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!